Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran perkembangan sosial emosional anak usia dini Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik, sebelum kita mulai, absennya silahkan diisi dulu Sambil mengisi absen, saya akan sedikit mereview ya Permasalahan yang kita bahas di minggu kemarin Yaitu konsep tentang sosial emosional Ada yang masih ingat, apa itu konsep sosial emosional pada anak? Mencakup apa saja? Mencakup kesadaran diri Pengalolaan emosi Betul Dan pengambilan keputusan Ya, oke, masih ingat ya Dilanjutkan dengan ciri-ciri sosial emosional Anak Anak dapat mengenali Dan memberi nama emosi yang mereka rasakan Seperti senang, marah, dan sedih Menunjukkan respon terhadap perubahan emosi Seperti merasa cemas saat terpisah dari orang tua Nah, dari materi yang kemarin Ada yang perlu ditanyakan? Mas Hilal mungkin? Sudah jelas dulu Sudah jelas, oke Kalau sudah jelas, kita lanjut ke pertemuan yang ketiga ya Kita akan membahas jenis-jenis emosi Setiap manusia punya emosi Ya Nah, emosi ini juga akan dijadikan sub-CPMK pertemuan ketiga Yaitu ketepatan menjelaskan jenis-jenis emosi Peran-peran emosi dan pengaruh emosi terhadap perilaku anak usia dini Sebelum itu, rekan-rekan Saya akan bertanya Apakah emosi, perkembangan emosi ini berhenti pada masa anak-anak Atau dia akan berlanjut sampai dewasa? Akan berlanjut ya Apa bedanya perkembangan emosi pada anak-anak dengan orang dewasa? Apa bedanya? Mas Bedi Lebih serem Ya, begitu Akan menjadi lebih serem apabila tidak dikendalikan Kenapa pada anak-anak bisa terjadi tantrum? Kenapa pada anak-anak lonjakan emosinya belum terkontrol? Karena anak masih dalam tahap perkembangan Jadi ketika kita sudah dewasa Kita sudah bisa mengontrol emosi kita Emosi positif dan emosi negatif Kita akan lebih mampu mengendalikan emosi Nah, jenis-jenis emosi menurut Lazarus dalam Salamah 91 Ada emosi positif, yaitu emosi yang menyenangkan Dan ada emosi negatif Emosi yang positif Bisa berupa rasa gembira Rasa bahagia, senang, dan cinta Nah, sedangkan emosi negatif Emosi yang tidak menyenangkan Seperti takut dan sedih Nah, kita kembali ke sini Sedara-sedara Kita diasuh oleh orang tua yang mempunyai berbagai macam karakter emosi Jadi, ada orang tua yang emosional Nah, yang nantinya akan menumbuhkan anak-anak yang emosional juga Nah, ada orang-orang yang Orang-orang tua Maksudnya di sini adalah orang tua yang Bisa mengendalikan emosi Sehingga dia juga bisa mengatur regulasi emosi putra-puterinya Peran-peran emosi Emosi sangat berperan sekali dalam kehidupan anak-anak kita Karena jenengan semua nanti akan mengajar di TK Saya perlu menjelaskan, perlu membekali teman-teman Dan sharing tentunya Bagaimana peran-peran emosi pada anak Yang pertama sebagai alat komunikasi Bayi itu juga sudah menunjukkan emosi kepada kita Emosi apa? Berupa senang dan sedih Menangis dan tertawa Tertawa ketika kita ajak bercanda Dan menangis ketika dia merasakan hal-hal yang tidak nyaman Seperti ketika dia sakit perut, dia akan menangis Nah, ibu orang tua sebaiknya peka Terhadap emosi yang ditunjukkan oleh anak Namun, di lapangan Biasanya ibu-ibu itu Para ibu terutama ya Karena kita lebih sering bersama dengan anak Sering kurang bisa menunjukkan emosi yang stabil Karena tuntutan pekerjaan Karena capek dalam rumah tangga Sehingga emosinya tidak stabil Sehingga ketika melihat anak menangis Dia tidak bisa menanggulangi Tidak bisa mengira-ira Kenapa anak ini menangis Jadi ketika ada bayi menangis Atau anak usia paut menangis Dilihat dulu Apa penyebab dia menangis Ketika bayi tiba-tiba menangis Tidak langsung disusui Tapi dilihat mungkin pampersnya penuh Mungkin perutnya sakit Atau mungkin digigit nyamuk Jadi itu adalah media komunikasi Itu yang terjadi pada bayi Kemudian membangun kecerdasan emosional Ada yang bisa memberikan contoh Membangun kecerdasan emosional Teman-teman Wah tidak tahu ya Tidak apa-apa Begini Kecerdasan itu macam-macam Ada IQ yang sering kita ketahui Ada juga EQ EQ adalah kecerdasan emosional Jadi seorang tidak akan menjadi bijaksana Walaupun IQnya tinggi Kalau kecerdasan emosionalnya tidak baik Begitu ya Jadi kecerdasan emosional itu sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual Begitu Kemudian ada mendorong perilaku positif Jadi ketika kita bahagia Kita senang Kita relax Perilaku-perilaku yang keluar juga akan jadi perilaku-perilaku yang positif Tetapi jika dalam diri kita Ada perilaku-perilaku Ada emosi negatif Ada kemarahan yang terpendam Jadi perilaku yang keluar juga akan perilaku yang negatif Begitu Yang terakhir ini adalah menjaga kesehatan mental anak Jadi isu-isu sekarang adalah Tentang kesehatan mental ya Banyak dari teman-teman kita yang mengalami tekanan Baik anak kecil maupun di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan Mereka mengalami kesehatan mental yang tidak baik Ini banyak diakibatkan oleh lingkungan sebetulnya Jadi lingkungan mereka tinggal Itu tidak memberikan afirmasi positif Perilaku-perilaku positif terhadap anak-anak Sehingga dia tidak bisa berkomunikasi Tidak bisa mengeluarkan dengan baik emosinya Contohnya Ketika anak kecil menangis Sama ibunya dicub-cub Bahasanya sampai campur-campur ya Jadi ketika ada anak menangis Oleh ibunya dicub-cub Apakah ini tidak akan yang benar ini Mas Hila Atau Mas Fana nih Ada anak kecil Dia menangis Kemudian sama ibunya digendong dicub-cub Oh benar ya Oh ya Oh ya Oh ya Sebetulnya dalam teori ini kurang benar Kenapa Anak menangis itu dia meluapkan emosi Yang dilakukan adalah membiarkan anak menangis Ditunggui Jadi anak yang menangis itu ditunggui Supaya emosinya keluar Nangisnya selesai Setelah menangis dia ditanya Baru ditanya Ditanya apa? Kenapa menangis? Jadi dia punya waktu untuk meluapkan emosinya Nah Banyak anak-anak Indonesia Anak-anak usia paut Bahkan sampai yang SMA Mereka mengalami kekerasan sikis namanya Termasuk dalam perkembangan emosi ini Jadi karena sejak kecil dia mengalami kekerasan Tidak bisa menyalurkan emosinya Akhirnya Mengalami kesehatan mental yang kurang baik Begitu Nah sudah Nah Ini yang terakhir ya Pengaruh emosi terhadap anak Jadi Emosi mempengaruhi perkembangan sosial anak Saya beri contoh begini Jadi seorang anak yang hidup dalam Keluarga yang broken Broken itu artinya Terpisah Jadi misalnya ayahnya di Kalimantan Ibunya di Jawa Itu termasuk broken Ibunya di luar negeri Bapaknya di rumah itu juga broken Jadi bukan hanya Perceraian yang disebut keluarga broken Nah ini juga akan mempengaruhi perkembangan sosial anak Anak akan lebih minder Lebih malu Begitu Merasa tidak lengkap Merasa tidak utuh Meski anak tidak bisa Menyebutkan Bahwa oh Saya ini Tidak nyaman Ketika melihat teman saya dijemput ayahnya Ibunya Saya kok dijemput mbahnya Atau sendiri Begitu ya Kemudian mempengaruhi kecerdasan mental anak Maaf ya tulisannya mental Harusnya kecerdasan mental Kemudian mempengaruhi tingkat kecerdasan Dan mempengaruhi kesehatan mental anak Terusnya Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Pagi ini Kemudian Adakah yang bisa di Ada yang bisa ditanyakan Atau ada yang mungkin ditanyakan Monggo Begini Anak Akan terbiasa Berbicara Atau berkomunikasi dengan kita Dengan lancar Apabila kita memberikan Feedback Begitu ya Yang baik Jadi kalau anak bercerita Kita mendengarkan Ada anak menangis Kita juga Menganalisa Begitu ya Kenapa anak ini menangis Tidak langsung cup-cup Atau tidak langsung memarahi Jadi anak muncul keberanian Untuk mengatakan Jadi itu kalau tidak dilatih Tidak bisa Tidak bisa dilatih Jadi tidak muncul Emosi ini tidak muncul dengan sendirinya Tanpa sebab Akibat Begitu Untuk pertemuan kali ini Bisa saya Akhirnya Oh Monggo Peran emosi itu kan Mendorong Berlaku positif Ya Betul Banyak Anak-anak yang berlaku negatif Siap Karena pergaulan Kalau seperti itu Bagaimana Dengan lingkungan Dengan adanya lingkungan Seperti itu Ya Oke Begini Kita tidak bisa menghindari Tidak bisa menghindari Lingkungan Tempat anak-anak Bermain Sekolah Tempat anak-anak Belajar Kita tidak bisa Melihat Begitu ya 24 jam Anak-anak Kita bergaul Dengan siapa Tapi ada Self-defense namanya Bagaimana kita mengajarkan Mekanisme pertahanan diri Kepada anak Apabila Ada perilaku yang tidak baik Dari teman Apabila ada Hal-hal negatif Dari lingkungan Kitalah yang mengajari Kitalah yang mereview Jangan jadikan kita Sebagai Alat untuk Menakut-nakuti Karena Banyak dari Ibu-ibu Ngapun ten Yang bapak-bapak Ibu-ibu itu Biasanya Cenderung memberikan Emosi negatif Kepada anak-anak Contoh Ketika kecil Tidak doyan makan Tidak mau makan Sama ibunya Ditakut-takuti Kalau tidak mau makan Ditangkap polisi nanti Atau tak kasihkan Sama orang lain Itu adalah Emosi-emosi negatif Yang sudah ditanamkan Kepada Anak-anak Atau Ketika maghrib Anak-anak Mau main di luar Ibunya Ngeden-gedeni Apa sih Ngeden-gedeni Bahasanya itu Nakut-nakuti Jangan keluar Ada hantu Sehingga ketika Dia sudah dewasa Dia tidak berani Ke kamar mandi sendiri Atau bahkan Ketika lampu mati Anak-anak Tidak berani sendiri Itu karena Emosi-emosi negatif Yang ditanamkan Ketika masih kecil Itu terbawa Sampai dewasa Sehingga Anak-anak Tidak berani Monggo G Sudah? Oke Pertemuan kita Kita akhiri Sampai disini Semoga membawa manfaat Kita tutup dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa